Hai! Welcome back to Female Daily Network's YouTube channel barengan sama aku Gienda Aku Ocel Dan kali ini kita setelah sekian lama mau nge-swatch lipstick lagi di channel Tapi bukan FD Swatch Sister Nah jadi bedanya, apa sih bedanya ini dengan Swatch Sister? Biasanya kalo Swatch Sister tuh kita nge-swatch 1 brand lipstick di 2 skin tone atau 3 skin tone yang berbeda Nah cuman di video kali ini tuh kita mau nge-swatch 5 brand liquid lipstick Tapi temanya satu yaitu warnanya ya yang kita pilih gitu Kali ini kita pengen bikin, ini sekalian nih banyak yang request kalian top 5 apa, top 5 apa Nah kali ini kita akan bikin top 5 liquid lipstick lokal yang warnanya coklat Nah pemilihannya ini tuh kita berduanya milih Tapi ada printer yang khusus bisa sampai jadi top 5 liquid lipstick Pilihan kita berdua Pertama adalah tentunya warnanya yang masuk ke hampir semua skin tone Kedua adalah teksturnya pasti pakai enak atau nggak nyaman atau nggak Ketiga overall ya itu warnanya pigmentasi atau nggak Nah ini semua liquid lipstick yang kita pilih adalah liquid lipstick Either yang udah pernah di feature di FD Swatch Sister Atau beberapa lipstick yang baru dikirimin ke kita dan belum semua kita bikinin Tapi udah kita cobain gitu Nah jadi kalo kalian penasaran kira-kira brand apa aja lipstick lokal berwarna coklat Yang akan kita rekomendasiin kali ini Keep on watching Nah jadi yang mana dulu nih Yang ini dulu aja Oke Jadi ini yang pertama adalah they talk about warna sandstone Ini tuh warna lipstick coklat yang paling sering gue pakein ke klien Karena warnanya tuh dia nude coklat Tapi yang masuk ke semua skin tone gitu loh Dan semua klien gue overall pake warna ini tuh nggak keliatan yang dekil Atau kayak pucat gitu Dan lu dia warna coklatnya tuh bukannya coklat muddy gitu loh Jadi dia coklatnya emang agak sedikit ada hint oranye sih menurut penglihatan bakal gue Dan selain warnanya yang bagus bisa buat semua skin tone Dia teksturnya paling enak sih Maksudnya untuk bibir klien yang pecah-pecah pun dia nggak yang malah mempertegas Dari pecahnya gitu Makanya gue suka banget sama ini Kalo dari gue gue juga suka banget sama ini Karena ini walaupun warnanya coklat Lipstick coklat itu kan identik dengan dekil, kayak dark, nggak fresh gitu Kalo ini tuh somehow tetep fresh Pake warna si sandstone ini Apalagi favorit gue kalo ini udah dikasih lipgloss sih Jadinya tuh bener-bener kayak klasik yang elehan gitu kayaknya Kalo si sandstone ini dicampur lipgloss Lipgloss bening ya? Lipgloss bening atau lipgloss coklat juga sih gue sukanya Untuk dari segi formulanya sendiri juga cukup nyaman Tapi emang gue ngerasanya ya kalo gue udah pake agak lama Dia ada peeling-peelingnya gitu Jadi kayak kekupas-kupas Makanya gue suka banget kalo pake ini pake lipgloss Jadi mengurangi kekering, kerontakan di bibir gue sih Nah sebelum nanti banyak comment harganya berapa, harganya berapa Nanti biasa kita akan taruh semua list produk yang kita mention di sini di bawah Jadi linknya itu akan langsung ke beauty review-nya Female Daily Di situ udah ada jelas banyak review dari member, warnanya, terus sama harganya tuh udah lengkap di situ Jadi nanti tinggal klik aja link di description bawah Karena kita juga ga hafal ya Cel semua harga-harganya Next ini another lipstick yang udah pernah kita swatch di FD Swatch Sister Ini adalah Gobang Melted Matte Lip yang shadenya Teddy Brown Nah Gobang ini sebenernya mirip banget sama sandstone Namun bedanya cuma dia itu warnanya sedikit lebih gelap Dan hint orangenya itu lebih kenceng daripada sandstone Jadi warnanya tuh lebih ke coklat orangy gitu Agak-agak ke terracotta Agak ke terracotta, yes betul Nah seperti sandstone juga, Gobang Shade Teddy Brown ini juga bukan warna coklat yang bikin kita keliatan dull Masih bisa terlihat fresh, gue pernah pake ini walaupun gue ga lagi full makeup Tapi oke, fine gitu kan Ada beberapa lipstick yang kalo kita ga makeupan, warna coklat langsung lah kita redup gitu ya cahayanya Cuman ini ga sih Tapi yang perlu gue point out dari segi kenyamanan, long lasting-nya Gue lebih suka Gobang daripada sandstone gitu Dan secara texture wise juga, menurut gue Gobang itu lebih cair Jadi pas dipake tuh lebih lightweight gitu loh Ketimbang si de-talk about Walaupun ya keduanya ketika dipake ya sama-sama enak gitu Tapi dari segi warna, again sama sih menurut gue antara Gobang atau de-talk about tuh sama-sama masuk ke semua skin tone gitu Jadi overall ya, apa yang jadu udah bilang sih ya tuh setuju Nah sekarang warna yang mau kita omongin adalah dia baru launching Jadi ini warna terbaru dari Lizzy Parra Yaitu BLP Limp Coat Yaitu yang gingerbread Nah kalo si BLP gingerbread ini dibandingkan dua warna sebelumnya tuh yang paling terang dan lebih ke full tone menurut gue warnanya sih Jadi dia lebih warna tone-nya tuh lebih kenceng Kalo ini pakenya sih agak tricky untuk beberapa skin tone yang lebih gelap menurut gue Karena misalkan kayak de-talk about atau Gobang dipake ga makeup-an tuh masih oke Tapi kalo untuk si gingerbread ini harus makeup-an Setidaknya harus pake bedak dan blush on sedikit gitu biar ga terlalu pucat Karena itu dia tadi karena dia punya ada warna-warna abu-abunya gitu warna-warna full-nya Nah untuk beberapa skin tone kalo ga ditambahin aksen warna sedikit itu akan keliatan dull But overall dari segi teksturnya sih gue suka banget ini enak banget dipakenya sih Nambahin sedikit aja BLP lip coat yang gingerbread ini itu tuh lebih kayak edgy look gitu Kalo yang tadi-tadi tuh kan kayak natural everyday look Kalo aku pake gingerbread ini aku ngerasa feel more edgy gitu ya Walaupun aku ga makeup aku kadang tetep pake ini Tapi ya itu looknya memang bukan look fresh tapi look kayak cool girl gitu kayak grunge edgy gitu sih Dan bener banget kata Ocel ini so far menurut aku yang ternyaman di bibir Even ini better dari BLP-BLP warna sebelum-sebelumnya Menurut aku ini much improved Ini pakenya juga enak banget Aku betah banget pake lipstick ini lama Padahal aku orang yang sangat paling ga betah pake lipstick Cuman karena ini ga terlalu berasa pake lipstick jadi nyaman-nyaman aja sih So for kenyamanan this one is the best Oh iya dan ini yang lagi gue pake sih Next, kita mau ngebahas lipstick dari SK Warna yang Sultry Kitty Nah ini juga warna terbarunya dari SK Sebelumnya kita udah pernah bikin FD sauce sister Tapi waktu itu warna yang lamain mereka ya Dan ini tuh belum pernah kita taro di video sama sekali Dan kita juga baru banget nyobain Dan ternyata kita suka sama warnanya Warna coklatnya tuh agak mirip sama gingerbread Ini kayaknya emang agak mirip-mirip semua ya Cuman ini lebih warm Jadi last cool tone-nya udah gitu warnanya tuh kayak lebih ada hint of pink-nya sedikit Kalo gue sih suka banget ya secara warna Tapi secara formula ini bisa dibilang much improve dari SK yang sebelumnya Karena ga tau kenapa aku ga terlalu suka Yang dulu yang aku juga bilang di video Karena formulanya lengket banget Ini somehow masih lengket tapi kayaknya ga Kayak dulu ga sih? Kalo permasalahan gue dengan SK dulu adalah dia udah lengket terus agak berat Cuman kalo yang ini tuh dia ga selengket yang dulu dan ga seberat itu sih Jadi kayak lebih much comfortable untuk dipake gitu loh dibandingkan yang dulu Cuman issue gue adalah waktu itu gue pake ini dan gue ga makan sama sekali Jadi gue ga apa nih? Gue kayaknya cuma minum doang dan itu ilang sih masalahnya Maksudnya semua liquid lipstick yang pernah gue coba tuh kalo cuman dipake minum tuh ga ada yang ilang Nah ini gue mesti ilang gitu Itu tuh gue yang agak-agak emg kok lo cepet ilang gitu Tapi in case of formulanya dan warnanya sih gue suka banget gitu Tapi jujur ini tetep jadi in terms of formula ya Ini tetep jadi list favorite gue diantara semuanya Karena dia tetep tacky, tetep lengket gitu Cuman warnanya gue suka banget sih ini Last but not least ini adalah Posy Posy adalah brand liquid lokal baru banget Buat lipstick lokal baru ya Ya dan ini sebenernya udah pernah di feature di New Kids on the Block gitu Untuk warnanya sendiri gue suka sih Karena ini yang warna lo pake kan? Ya udah pake sekarang anyway Sebenernya warnanya mirip banget sama yang lain Apalagi sama SK gitu Sama itu juga mirip sih sama gue bang kalo ga salah Jadi dia warna coklat yang agak warm dengan heat pink juga Jadi kalo menurut gue sih ini kayaknya yang paling light dan lebih kepingnya tuh yang ini sih Posy Ini paling pink diantara semuanya Ya tapi masih ada coklatnya gitu Jadi coklat feelnya ga iklang Ga jadiin dia pink mauve gitu engga Dan yang gue suka adalah dia teksturnya sih enak banget Keringan terus ga lengket Terus untuk gue sih dia ga kering sama sekali Jadi enak banget dipakenya dan satu layer pun udah nutupin semua warna bibir gitu Dan menurut gue dengan warna coklat dengan heat pink yang lumayan Itu kayak cocok banget sih untuk semua skin tone sih Kenapa pada akhirnya gue pake yang ini Karena gue ngerasa dari diantara semua ini yang paling cocok sama makeup gue sekarang Dan paling bikin gue keliatan fresh Ya ga sih? Karena mungkin hint of pinknya tuh paling banyak diantara yang lain Seperti yang tadi Ocel bilang Namun secara formula gue juga suka Ini paling cair diantara semua lipstick yang tadi kita swatch Ini tuh paling cair makanya dia paling ringan Tapi somehow di bibir gue itu kayak Ini ga lengket sama sekali tapi lo kayak pake bedak di bibir Jadi kayak keset kering-keringnya tuh Ketarik Ketarik? Ketarik ga? Ketarik ga? Cuman kalo lo ngerasa kayak bibir lo abis dibedakin gimana sih? Kayak super matte gitu ga ketarik Tapi somehow accentuate garis-garis bibir gue sekarang sih Mungkin karena bibir gue lebih kering juga kan daripada lo Cuman dari segi warna gue suka banget Ini cantik gue ngerti aja menurut gue Nah segitu dulu video kita kali ini Rekomendasi 5 liquid lipstick coklat dari kita berdua Semoga memberi pencerahan buat kalian yang emang lagi nyari lipstick berwarna coklat Yang harganya affordable knowing ini semua lokal produk Nah ini biasanya sih akan ada komplain lagi Kenapa kok yang ini engga, yang itu engga Again perlu diingat semua lipstick yang kita mention disini adalah Lipstick yang memang pernah kita coba di FD South Sister Atau memang lipstick-lipstick yang sudah dikirimkan oleh brand ke kita Gitu Jadi makanya inilah yang kita pilih dari semuanya yang kita punya Dan yang kita coba ya Tapi kalo kalian punya rekomendasi di luar ini Boleh banget silahkan disampaikan aspirasinya di comment box dibawah ini Dan kalo kalian juga pengen request bikin top apa yang lain gitu Misalnya concealer, jangan minta foundation karena kita udah pernah buat Atau powder atau lipstick lagi tapi warna apa gitu silahkan tulis juga di comment box dibawah ya Jadi sekian dulu top favorite products dari kita Thank you guys for watching and see you guys next time, bye bye!